Stinky, Stinky bagus Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang Penjualannya ataupun misalnya ring backtonenya dan lain sebagainya Menang tetap dapet sampai sekarang Jadi kalau dibilang gak terima royalti, bohong itu Terima Terus apa yang mongsi dia? Apa di membawakan sebuah lagu Stinky Terutama lagu Mungkinan sama YouTube Apakah sudah ada Yang pertama, saya udah gak di Stinky Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi Kenapa saya dilarang Kan saya udah bukan personer Stinky Terus manggung juga udah jarang Teman-teman tau sendiri kerjaan saya komandan Kerjaan saya becanda Kapan saya manggungnya Terus kalaupun manggung Kemarin itu saya bikin ATF Under Taulani and Friends Itu juga baru manggung dua kali Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinan Saya sudah bayar Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer Sesuai undang-undang Dan saya mengikuti aturan mainnya Jadi saya gak sembarangan Saya bukan maling Saya bukan lancang Semua Saya sudah mengikuti aturan Dan pihak event organizer pun Sudah membayarkan hak pencipta tersebut Melalui LMKM Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Begitu juga LMKM dan lain sebagainya Jadi Saya heran Kenapa saya Masih disomasi Masih dilan Dan lain sebagainya Orang saya sudah mengikuti Undang-undang Jadi Sudah Apalagi Atau royaltinya gak sesuai sama kesepakatan Atau seperti apa sih Pak Haji mungkin Royalty apa nih Yang dibayarkan mungkin gak sesuai sama kesepakatan Atau seperti apa nih akhirnya mereka Royalty gak sesuai kesepakatan yang mana Karena kalau royalti lagu Yang dari label Itu semua sudah ada standarisasi Semua dia udah terima dari dulu Kalau memang mau komplain dari dulu dong Kan dia udah terima semua royaltinya Masa baru komplain sekarang Kalau memang ada keberatan nilai dan segala macam Kan dia udah tanda tangan Kalau memang mau keberatan dari awal sebelum tanda tangan Ini soal royalti ya Tapi kalau soal apa kesepakatan apa tadi yang Mbak bilang Kalau misalkan mungkin ada yang misli kesepakatan Atau seperti apa sih Pak Haji Kesepakatan apa dulu maksudnya Misalkan gak boleh bawain lagunya Atau seperti apa Dari awal ada seperti itu Gak boleh bawain lagunya Maksudnya gimana Kan gini Di undang-undang ada ya Temen-temen juga gak tau ini Kalau disitu dijelaskan bahwa Saya bawa Itu handphone diangkat itu deh Inginya gak enak Tombong-tombong Pakai lagu Mungkinkah dong Biar dapet stinkingnya Iya Mana ya nih Nah ini saya sampai capture nih Ada di undang-undang nih ya Saya bacain aja Saya bacain aja ya Boleh ya Saya gak bisa baca lagi Boleh diliatin ke kami Ini ya Ini saya capture nih Pasal 3 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik menyatakan Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial Lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial Dengan membayar royalti atau imbalan kepada pecipta Tidak betul Harus bayar kepada pecipta Atau pemegang hak cipta Terkait melalui RMKM Ya ada semua musik Terus Maka berdasarkan ketentuan tersebut Jika memang benar Pihak Bank Stinky dan Andre Taulani telah membayar royalti kepada pecipta lagu mungkin Somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang Apa alasan dibalik somasi tersebut Mengingat semua kewajiban royalti dan hak-hak pecipta sudah dibayarkan Itu udah jelas Apalagi coba yang sama Tapi komunikasi sama Andang selama ini seperti apa? Komunikasi memang jarang saya sama Andang Udah lama banget ya Karena saya sibuk Andang sibuk Jadi ya Komunikasi sebatas Ketika ada pertemuan aja gitu Kalau enggak itu ya ada Masih hubungan baik nanti Pak Ji sebenarnya Pak Ji Baik 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 Saya sama personal Stinky yang lain baik gitu Terus Saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky Makanya heran Kenapa saya yang di utak utik sih Kalau mau di utak utik Mas Stinky dong Lah saya kan enggak ngapa-ngapain Saya bukan personil Stinky lagi Kenapa saya harus diganggu-ganggu gitu maksudnya Pak Ji Stinky kan kemarin Mas Urah cempat bilang udah direct bayar ke si Andang Ada pembayaran direct Kalau ada ATF sendiri Jadi pernah enggak sih bayar performing rights secara langsung Enggak Karena kalau direct itu tidak ada aturannya Jadi itu sifatnya kebijakan aja Tidak ada aturan yang diatur dalam undang-undang Itu sifatnya kayak Apa namanya Ya pertemanan aja deh Dan nilainya pun tidak ada angka mutlak harus berapa gitu Itu sesuai Apa namanya bilangnya Kebijakan Kebijaksanaan lah gitu Jadi enggak ada angka mutlak Sekian harus sekian harus sekian enggak ada Itu suka-suka orang yang ngasih Enggak ngasih pun juga enggak apa-apa Tapi ketika ATF manggung gitu Endang sendiri Pernah minta gak sih ke Pak Ji Enggak 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 ada omongan langsung gitu Enggak Enggak Jutso masih kedua itu kemarin Saya nanggerti ini gimana Terkait di minta ganti rugi royalti Ganti rugi untuk apa Iya makanya ganti ruginya untuk apa Emang saya ngapain Itu soal royalti Buktinya ada Nah kalau buktinya enggak ada datanya mana Jangan asal ngomong untuk ini untuk itu buktinya enggak ada Semua pembayaran itu jelas Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu Distingky Itu sudah tanda tangan Bahwa akan ada pembayaran royalti Blah-blah segala-blah Coba tanya mereka deh Kontraknya mereka nyimpen kok Dan itu pasti udah dibayarkan Setiap Bahkan saya sendiri nih Irwan tuh baik loh Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti Walaupun nilainya enggak besar Saya pun masih dapet Jujur aja Ji ngomong Ji ini royalti Dari Agung Distingky Karena dia tahu Pada waktu Tanda tangan kontrak Agung Distingky Saya masih ada disitu Artinya sampai sekarang Hak saya pun masih dateng Walaupun nilainya enggak besar ya Artinya apa satu Soalnya itu tetap dibayangkan Kedua saya berterima kasih sama Irwan Masih mau ngurusin loh Bukan cuma saya mungkin Endang juga dapet gitu Ya udah jadi mau apalagi Terus dituntut Dituntut Sampai berapa yang Apa urusannya Dasar hukumnya apa Datanya Itu aja sih Saya diem aja Apaan sih Terusan apa sih Makanya itu Pak Haji Nanggepinya di Bucanda Lewat itu kemarin ya Saya nggak nanggepin Yang dimana yang Bucanda Yang di Piano 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 kenapa sih Piano kenapa kalau saya main piano Salah saya main piano Terus kalau Back soundnya Apa Back soundnya mau tinggal Ya kan kalau Instagram mah Siapapun mau pakai back sound lagu apapun boleh kan Boleh Mau saya pakai lagu Indonesia Raya kek Mau lagu siapa kan boleh Di Instagram ada kan Dan itu Instagram bayar loh Jadi kalau saya pakai lagu Mungkinkah Nanti Instagram bayar tuh Ke pencipta lagu Endang Mehrwan dapat lagi Terima kasih sama saya Saya pakai background itu Ketika di Somasi Udah mau coba hubungi Endang langsung atau gimana Nggak Mau ngapain seluruh Orang saya nggak salah Tapi setelah Somasi Masih tetap mau bawain nggak sih Kalau misalnya ATF Manggung lagi nanti atau Tergantung job Kalau jobnya ada ya saya Kalau nggak ada job ya nggak paham Kan job saya sekarang utama saya kan Komandan Ngurusin Rakyat Indonesia yang mau lapor ke saya Ini bakal tetap pakai ya Tetap nyanyi lagu Mungkinkah ya Pak Ji Tetap nyanyi lagu Mungkinkah ya Pak Ji Berarti Pak Ji Kayaknya nggak mungkin Sama mungkin Meskipun Banyak lagu-lagu lain yang Masih Masih apa Masih bisa Apa namanya Dibawakan Pak Haji, mungkin Pak Haji tau juga soal undang-undang yang mengatakan kalau soal pembayaran royalti itu kewajibannya ada di EU bukan di isi artisnya Itu betul, kewajiban membayar kepada pecipta udah jelas lah, teman-teman udah tau dan persoalan begini kan bukan persoalan baru Udah banyak kemarin-kemarin teman-teman bermasalah soal ini, kan semua sudah ada di undang-undang Baca deh, sudah jelas semua, sudah dibayarkan sama pihak IPO, ke LMKN, ke LMK, badan-badan yang memang kompeten mengurusinya Nah kalau memang teman-teman merasa pendapatannya kurang layak dan lain sebagainya Ya ayo itu diperjuangkan sama-sama agar bisa dirubah mungkin regulasinya, nilainya, itu diperjuangkan Sampai mendapatkan kesepakatan, oke angka sekian loh yang pantas didapatkan Baru tuankan ke dalam undang-undang, diresmikan oleh negara, mengikuti itu, harusnya begitu lah Kalau cuma teriak sana, teriak sini, sementara undang-undang yang ada sekarang sudah ada standarisasinya, kan kita semua mengikut kepada itu Gitu, jadi menurut saya harusnya bukannya melarang-melarang ya, tapi coba deh komunikasi dengan lembaga-lembaga yang telah menetapkan undang-undang itu sebut Tapi Pak Cik sendiri sudah menerima belum sih somasi itu? Yang kedua itu? Belum Karena kan rencananya kalau tidak ditanggapi besok mau ke Polda Metro Jaya Silahkan, mau ke Polda boleh, mau ke Warung Kongre boleh, entah saya siapin makanan boleh Siap, kan saya nggak salah, orang saya nggak salah kenapa saya harus takut Tapi sebelumnya ini ada, kisru-kisru ini ada komunikasi nggak sih sama undang-undang sendiri, Pak Cik sendiri? Tidak, tidak Saya telpon dulu, perusahaan itu telpon nggak diangkat-angkat Tidak ada, karena saya nggak tahu nomor telefon Pak Cik sama teman-teman setinggi lain ada nggak sih, apa namanya, rencana buat diskusi, duduk bareng sama undang itu, ada omongan itu nggak? Belum ada, belum ada, tapi kalau Irwan sama saya sih udah konfintansi Gini, sebenarnya saya nggak minggu, kenapa saya jadi diributing sih, gitu Satu tadi bilang, saya udah vaku, udah nggak ada terlibat lagi dengan setinggi Kalau mau bicara, bicara lah, antar undang sama setinggi, gitu Saya udah nggak ada urusan lagi disini, udah bukan personil juga, gitu Ngapain lagi saya masih ketipu? Tanyakan kepada mereka, jangan tanyakan kepada saya Mungkin ada background apa gitu, Pak Cik Background saya ini? Tidak ada, kayaknya nggak ada nyalek-nyalek Pak Cik, ini ada cerita, seorang komandan dilaporkan, rencana ini dilaporkan gitu, apakah nanti juga akan melakukan perlawanan, maksudnya gitu? Tidak, ngapain harus dilawan, kan saya udah sesuai undang-undang Saya pokoknya ngikutin undang-undang yang udah ada, saya mengikuti aturan yang udah ada Kan saya bilang, saya tidak lancang, saya tidak maling, nggak minta izin, semua kan saya minta izin, sesuai dengan aturan, udah, apa lagi? Nanti akan konsultasi, mau konsultasi lawyer, konsultasi hukum nggak sih buat menghadapi ini, Pak? Saat ini belum perlu Menurut saya saat ini lawyer saya adalah para netizen Karena netizen-netizen di luar sana banyak menukum saya Dan mereka lebih pintar Mereka lebih tahu gitu, apa yang terjadi Jadi pengacara saya adalah para netizen-netizen tercinta Terima kasih Terima kasih.